Baik, selamat jumpa kembali di berbagai matematika Hari ini akan kita pelajari tentang Pembahasan soal tes SMA plus bagian yang kelima Sebelumnya kita sudah bahas 4 kali tes SMA plus Oke, kita langsung aja ke soal-soalnya Seorang pengusaha akan membagi hartanya kepada 3 anaknya Anak pertama mendapat 2 per 5 bagian Anak kedua mendapat 3 per 8 Dan anak ketiga sisanya Jika anak ketiga mendapat uang sejumlah 180 juta Maka jumlah harta yang dibagikan adalah berapa? Oke, jadi kalau kita lihat ya Kalau anak yang ketiga itu akan mendapat 1 kurang 2 per 5 tambah 3 per 8 bagian Atau 1 kurang 31 per 40 Atau sama dengan 9 per 40 bagian Jadi 9 per 40 bagian itu adalah 180 juta Berarti hartanya misalkan Y Jadi 9 per 40 dari Y sama dengan 180 juta Berarti Y nya sama dengan Kalau kita lihat ini 18 D bagi 92 kali 40 berarti 800 juta Jadi hartanya 800 juta Berarti jawabnya adalah D Kemudian kita lihat lagi Luas 1 persegi panjang adalah 16 desimeter kuadrat Dan kelilingnya 100 desimeter Panjang dan lebar persegi panjang tersebut Berturut-turut adalah Jadi kita tahu kalau luas itu adalah Panjang kali lebar Dan kalau keliling itu adalah 2 kali panjang kali 2 kali panjang tambah lebar Jadi kira-kira seperti ini dia Jadi berarti panjang kali lebar Tadi 616 2 kali panjang tambah lebar Sama dengan 100 Berarti panjang tambah lebar Ini sama-sama dibagi 2 Berarti 50 Berarti bisa kita dapatkan Bahwa panjangnya itu sama dengan Kalau ini pindahkan 50 kurang L Jadi kita ganti aja B ini dengan 50 kurang L Kalau kita kalikan ke dalam Berarti 50 R kurang L Kuadrat sama dengan 616 Kalau pindahkan semua ke sebelah kanan Berarti menjadi L kuadrat kurang 50 L Tambah 616 Sama dengan 0 Kalau kita faktorkan berarti L kurang 28 Kali 1 kurang 22 Sama dengan 0 Berarti L nya bisa kita ambil 28 22 bisa 28 Kalau disini kita ambil L nya 21 Kurang 22 Sama dengan 0 Berarti L nya sama dengan 22 Kalau L nya 22 Sesuai dengan rumus ini tadi Berarti panjangnya sama dengan 50 kurang 22 Berarti B sama dengan 28 Berarti jawabnya adalah B Selanjutnya kita lihat lagi Jika C per X Tambah 4 per X Tambah 7 per X Tambah 10 per X Tambah 13 per X Tambah 16 per X Sama dengan 3 Maka nilai X Sama dengan berapa Jadi sebenarnya ini Persoalannya gampang Kalikan aja semuanya Dengan X Sehingga kita peroleh Kalau dikali X Berarti 3X Kalau ini dikali X Semua X nya yang disini Hilang semua Jadi tinggal 1 Tambah 4 Tambah 7 Tambah 4 Tambah 7 Tambah 10 Tambah 13 Tambah 16 Yang ini yang tinggal Kalau kita jumlahkan Hasilnya 51 Berarti 51 Dibagi 3 X nya sama dengan 17 Berarti jawabnya adalah D Selanjutnya kita lihat lagi Bentuk 2X kuadrat Kurang X Kurang 15 Per 16 X Pangkat 4 Kurang 625 Disederhanakan Menjadi yang mana Oke jadi kita punya Ilmu pengetahuan Tentang ini sebenarnya Kalau ini kita faktorkan Menjadi 2X Tambah 5 Kali X Kurang 3 Kalau ini kita faktorkan 2 langkah lah Ya Penyebutnya ini Menjadi 4X kuadrat Tambah 2X Kali 4X kuadrat Kurang 25 Itu pertama Baru yang kedua Berarti yang ini Kita faktorkan lagi Menjadi 4X kuadrat Tambah 2X Kalau ini Tidak bisa dipaktorkan lagi Ini yang kita faktorkan Berarti 2X Tambah 5 Kali 2X Kurang 5 Jadi kita lihat Ini sama Berarti bisa dicoret Berarti tinggal X kurang 3 Per 4X kuadrat Tambah 25 Kali 2X kuadrat Berarti jawabnya adalah D Selanjutnya Kita lihat lagi 3 ekor ayam Ada yang besar Sedang dan kecil Ditimbang Jika yang besar Dan kecil Ditimbang Beratnya adalah 2,6 Kilogram Jika yang besar Dan sedang Ditimbang Beratnya adalah 3 Kilogram Dan jika yang sedang Dan kecil Ditimbang Beratnya adalah 2 Kilogram Berat Ketiga ayam tersebut Berapa Keseluruhannya Jadi misalkan aja Yang besar B Yang sedang S Yang kecil K Berarti kita dapatkan Persamaannya adalah B tambah K 2,6 B tambah S Sama dengan 3 Kalau ini Kita kurangkan Berarti Tinggal K Kurang S Sama dengan 2,6 Kurang 3 Minus 0,4 Kemudian Tadi ada Yang sedang Tambah kecil 2 Yang ini Berarti Kalau kita Tambahkan Berarti tinggal 2 K S nya hilang Ini Kalau ditambahkan 2 K Sama dengan Kalau ini Ditambahkan Berarti Minus 0,4 Tambah 2 1,6 Berarti Kita dapat K nya Sama-sama Dibagi 2 0,8 Kalau K nya Sama 0,8 Ya Pindahkan Aja Ini K nya Berarti 2 Kurang 0,8 S nya 1,2 Kalau S nya 1,2 Ya Mau ke sini Juga Boleh Gak apa-apa Untuk Mendapatkan B Berarti Kita dapatkan Kalau S nya 1,2 Berarti B nya 3 Kurang 1,2 Berarti 1,8 Nah Sekarang Kita sudah dapat Di sini K nya S nya Juga Sudah dapat B nya Sudah dapat Tinggal Jumlahkan Berarti 3,8 Berarti Jawabnya Adalah C Selanjutnya Kita Lihat Lagi Jika A tambah B sama Dengan 6 Dan A kali B sama Dengan 2 Maka Nilai Dari A kuadrat Tambah B kuadrat Sama Dengan Berapa Jadi Ini Kita Sederhanakan Dulu Kita Uraikan Dulu Ini Menjadi A kuadrat Tambah B kuadrat Sama Dengan A Tambah B Kuadrat Kurang 2 AB Udah Tinggal Masukkan A Tambah B Tadi 6 Jadi A Kali B 2 Berarti 6 Kuadrat Kurang 2 Kali 2 Berarti 36 Kurang 4 Sama Dengan 32 Berarti Jawabnya Adalah A Selanjutnya Kita Lihat Lagi Perhatikan Gambar Berikut Diketahui OA Merupakan Pusat Lingkaran Besar Sudut AOC Adalah Berapa Derajat Jadi Kalau Kita Perhatikan Ini Gambar Yang Dimaksud Ya Kita Tahu Bahwa Kalau Sudut Yang Ini Jumlahnya 180 Derajat Berarti 3X Tambah 80 Derajat Berarti 3X Sama Dengan 138 Derajat Berarti X 46 Sudut ADC Berarti 180 Derajat Kurang Ini Berarti Kurang 90 Derajat Berarti 88 Berarti Sudut A OC Karena Sudut ADC Sudah Diketahui Bahwa Sudut AOC Itu Sama Dengan 2 Kali Sudut ADC Berarti Sama Dengan 2 Kali 88 176 Oke Nah Berarti Hasilnya Adalah C Selanjutnya Kita Lihat Lagi Sebuah Fungsi Membentuk FX Sama Dengan PX Tambah G Jika F2 Sama Dengan 1 Maka Dan E Min 1 Sama Dengan 7 Maka 3B Tambah 3K Sama Dengan Berapa Oke Jadi Kita Selesaikan Dulu Kalau 2 Artinya X Diganti Dengan 2 Kalau E Min 1 Artinya X Diganti Dengan Min 1 Sehingga Kita Peroleh Persamaan Kalau Kita Kurangkan Berarti Ini Menjadi 3B Ini Habis Jadi 1 Kurang 7 Minus 6 Berarti B Minus 6 Dibagi 3 Sama Dengan Min 2 Kalau B Min 2 Masukkan Kemarin Berarti Minus 2 Kali 2 Minus 4 Pindah Kemarin Jadi Tambah 4 Berarti K 5 Berarti 3B Tambah 3B Minus 6 Tambah 15 Sama Dengan 9 Berarti Jawabnya B Oke Kemudian Kemudian Lihat Terdapat 2 Buah Bola Dengan Diameter K Dan L Serta Volumenya V1 Dan V2 Jika K Sama Dengan Sepertiga L Bertiga Maka V1 Banding V2 Sama Dengan Berapa Oke Jadi Kita Tahu Kalau Volumen Bola Itu 4 Ber 3 PR Kuadrat PR Pangkat 3 Jadi Kalau V1 Per P2 Berarti 4 Per 3 P Kalau R Itu Setengah D Berarti Setengah D Ini Setengah D Pangkat 3 Kalau Diameternya Itu Tadi Adalah K Sama Dengan Sepertiga L Berarti Sepertiga Dibagi Dua Sepert Enam Dibagi Setengah L L Nya Tadi Adalah Diameternya Kalau Ini Kan Bisa Habis Ini Jadi Tinggal Ini Dia Kita Masukkan Kalau L Pangkat 3 Itu Kalau 6 Pangkat 3 216 Kalau 2 Pangkat 3 8 Sehingga Kita Dapat Adalah Kalau L Pangkat 3 Dengan L Pangkat 3 Itu Kan Habis Berarti Tinggal 8 216 Kalau Sama Sama Dibagi 8 Berarti 1 Banding 27 Jadi Jawabnya D Selanjutnya Kita Lihat Lagi Nilai 3 Pangkat 40 Kurang 3 Pangkat Minus 40 Kali 3 Pangkat 40 Tambah 3 Kurang 40 Sama Dengan Berapa Jadi Kita Punya Ilmu Pengetahuan Dasarnya A Kurang B Kali A Tambah B Sama Dengan A Kuadrat Kurang B Kuadrat Yaudah Berarti Ini kan Kurang Ini Tambah Jadi Seperti Ini Juga Berarti Kita Dapatkan Tinggal 40 Tambah 40 80 Minus 40 Kurang 40 Minus 80 80 Sesuai Dengan Yang Ada Disini Berarti Jawabnya Adalah A Oke Ternyata Tes Masuk SMA Plus Itu Gampang Kalau Kita Tau Trik Nah Untuk Tetap Semangat Mempersiapkan Diri Supaya Dulus Pada SMA Plus Sampai Jumpa Pertemuan Berikutnya Untuk Hari ini Saya Cukupkan Sampai Disini Hanya Dulu Sampai Sampai